saya pernah punya sapi sekitar tahun 2014 sapi itu saya pelihara saya beli sapi harga 23 juta saya pelihara 3 bulan lakunya 33 juta berarti untung kotor saya 10 juta dalam waktu 3 bulan itu kenapa ada teman-teman tanya pakan mau apa, pakan mau apa pakan saya cuma ini mungkin saya ditanya begini mungkin saya beli bibitnya kemurahan mungkin saya jualnya pas payunidur bisa, akhirnya ketemulah satu ember itu berapa komposisinya teman-teman pada tanya ya gak tau akan belanya gitu ya coba dibikin akhirnya jadilah ini konsentrat yang kita pakai sampai sekarang itu ya ini oke salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi rekan-rekan disini adalah Timang Multifarm nama saya Mursid ofernya Timang Multifarm Timang Multifarm bergerak di bidang peternakan dan pertanian karena kita hidup di desa kita mengolah apa yang potensi di desa untuk peternakan yang kami garap adalah kami breeding domba, kambing PE dan sapi lalu untuk pertanian pertanian kita mengolah lahan khususnya juga untuk persediaan pakan sama ada sedikit untuk perkebunan kami juga petani tebu disini awal mulai berternak saya tahun 2009 2009 waktu itu kambing, kambing PE saya 2009 mulai belajar dan mulai berternak itu modal satu pasang dua ekor saja saya berjalan sampai tahun 2014 itu saya mencoba untuk menghitung breeding domba domba itu kayak apa toh ya domba lokal itu saya beli induan empat ekor mas empat ekor domba balik ke domba saya pelajari selama dua tahun domba ternyata juga menguntungkan untuk di breeding kemudian saya berawal 2014 saya membuat kandang untuk domba terus modalnya dari mana yang tadi saya PE itu akhirnya saya jual PE saya saya sisakan tiga ekor untuk modal berkembang di breeding domba saya bikin kandang dan sebagainya saya masih ada sisa dapat petina 28 ekor itu dan berkembang sampai sekarang kalau sekarang saya mungkin kapasitas untuk induan sekitar 150an ekor disini saya mengembangkan yang pertama saya capai adalah kuantitas bulu pie carane domba dati ake saya meneliti dari yang empat ekor tadi ternyata satu ekor betina domba itu dua tahun menjadi tujuh ekor itu pun dengan ketentuan kemungkinan terburuk terburuk artinya satu ekor betina beranak satu ekor betina itu mungkin kalau di kalangan teman-teman peternak kalangan petani paling ngelek paling ngelek artinya manak siji gak wedok akhirnya kemudian berjalan terus dan saya memang tidak pernah jual betina di kandang saya semua betina kita pakai sendiri untuk breeding dan selama dari tahun itu sampai sekarang saya belum pernah lagi beli betina kecuali beli jantan jantan saya selalu memperbarui untuk jantan dan yang dijual juga jantan karena yang kita capai adalah untuk saat ini baru kuantitas kita cari domba bikin domba sebanyak-banyaknya dulu begini wake itu kemudian untuk pakan ya pakan breeding dulu awalnya emang saya gak punya pelahan artinya dulu itu waktu awal-awal itu ngetrend bahwa peternak tanpa ngarit peternak yang dulu katanya kabeh iso yang cahnom-nom ternak tanpa ngarit artinya saya pernah berjalan dengan cara seperti itu bahwa ternak ini pakan saya dulu ongok ongok itu gamblong gamblong ongok itu ampas ketila itu kita padukan ongok sama konsentrat pabrian sama bekatul untuk pakan itu kemudian untuk seratnya kita dulu cerami kalau dulu saya domba ya pakan damen ini orang harita itu berjalan waktu karena kalau dibilang gagal sebenarnya ya gimana tapi memang pertumbuhan khususnya untuk cempe dan sebagainya untuk pakan damen itu karena juga minim mungkin pengolahannya saya belum bisa akhirnya yang kendala dulu itu air susu yang kurang akhirnya terus berjalan ongok semakin mahal karena terkenal ongok itu dimana-mana sampai dimana-mana akhirnya harga yang dulu saya waktu beternak awal itu ongok harga 75 rupiah per kilo karena banyak pemesan banyak beternak akhirnya ongok mahal sekarang mencapai harga 500 rupiah per kilogram itu akhirnya saya beralih ongoknya 500 singkong cuma 1000 akhirnya saya beralih ke singkong singkong dengan campuran dengan komposisi juga sama masih sama dengan ongok yang tadi cuma mungkin disempurnakan karena bahan-bahan yang lain lebih banyak kemudian untuk hijauan yang tadinya damen kemudian saya berpikir untuk beralih ke hijauan kita tanam rumput kita tambahin dengan sewa lahan untuk rumput dan berjalan sampai sekarang itu pakai rumput itu mulai 2017 saya tanam rumput itu ada dulu itu waktu awal-awal odot sama pakcong kemudian saya kembangkan sampai sekarang untuk lahan hijauan ternyata lebih enak lebih enak ya intinya kalau sekarang bicara peternak breeding terutama ya hijauan kita lahan-lahan rumput harus harus sekarang sudah jalan dan kemarin juga sempat untuk pakan sendiri kita sisa akhirnya kita malah bisa jual rumput jual rumput ada keuntungan nah maka itu dengan kapasitas saya sekarang domba segitu saya kembangkan rumput kemudian juga untuk konsentrat konsentrat itu untuk pagi kalau saya pagi memang konsentrat siang sama sore rumput teman-teman mulai tertarik dengan konsentrat di kandang saya akhirnya nempil 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 semua menggunakan dan cocok akhirnya dari situ mulai dua tahun yang lalu saya bikin akhirnya konsentrat saya karumi saya dream ada yang drum ada yang karung itu yang pakai juga cuma teman-teman istilahnya kita nggak jualan konsentrat bukan pabrik kita yang pakai cuma teman-teman yang tertarik dengan pakan kita kalau bahan baku sekarang singkong emang singkong emang melimpah di ponogiri dan harga murah itu kita pakai singkong segar bukan lagi onggok singkong segar itu untuk sekut pakan akhirnya ini ada yang karung-karung ini adalah konsentrat kami yang nantinya cuma ke teman-teman jadi kami nggak pernah iklan di manapun ini pakan yang pakai teman kita nggak ada merk kalau mau istilahnya ya kita cek dulu kita cek artinya yang pernah main kesini tahu saya tahu pakan saya ini dicoba akhirnya pada cocok ini karungan karungan ini pakan yang kami konsep kami adalah pakan basah pakan fermentasi fermentasi itu artinya kita nggak kering pakan kita emang karena bahan baku kami ada singkong singkong segar sama untuk serat ada hampas jagung sedikit itu emang mamel kita bicaranya bukan pakan konsentrat kering nggak kita fermentasi terus untuk di karung ini kita untuk pengaman dan sebagainya emang kami lebih menyarankan benar untuk dream dream biru itu lebih lebih awet tuh yang karung ini ada inner juga ada inner dalamnya inner rapat baru kita jahit terus untuk komposisi 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 yang pasti singkong singkong segar singkong segar itu juga singkongnya yang sama untuk singkong konsumsi manusia bukan berarti singkong sembarangan kita pakai singkong ampas jagung terus bekatul bunggil kopra cgf sama ada kulit koti brand polar sama roti bs kita campur satu kita giling bareng itu awalnya kenapa pakan sampai saya bikin seperti ini dulu ceritanya sapi waktu dulu di sapi saya pernah punya sapi sekitar tahun 2014 2014 sapi itu saya pelihara saya beli sapi harga 23 juta saya pelihara 3 bulan lakunya 33 juta berarti untung kotor saya 10 juta dalam waktu 3 bulan itu kenapa ada teman-teman tanya pakan apa akhirnya saya tidak tahu pakan saya cuma ini mungkin saya ditanya mungkin saya beli bibitnya kemuran bisa mungkin saya jualnya pas payun bisa kalau dari pakan saya itu dulu tidak pernah melitih pakan seperti apa di desa karena pakannya cuma adanya itu ongok katul konsentrat jadi sama brand polar kita campur akhirnya ketemulah satu ember itu berapa komposisinya teman-teman pada tanya ya gak tahu akan belanya gitu ya coba dibikin akhirnya jadilah ini konsentrat yang kita pakai sampai sekarang sampai dulu itu ya ini untuk domba kambing sama cuma untuk yang PE ada tambahan khusus ampas tahu terus untuk lagi saya juga pernah ada komplain juga pakan apa ya breeding domba dengan pakan fermentasi bisa seperti itu ada banyak sekali dan saya kalau bilang itu yang kami lakukan itu saya gak tahu dulu memang saya sama sekali gak tahu bahwa pakan fermentasi itu menggambar breeding saya gak tahu yang intinya sejak awal berternak saya pakan saya ini kalau memang itu ya bilang saya gini itu memang breeding itu pakai fermentasi gak jadi ya pakan saya jangan dibilang fermentasi lah itu ya sekedar itu aja mungkin kebanyakan pertanyaan seperti itu dan nyatanya juga lancar saya manak-manak juga belum ada kendala untuk tingkat majer ya kalau coro jowoni majer itu yang gak bisa manak itu betina hampir minim tempat saya dari 100 lebih induan itu saya baru menemukan dua ekor yang gak manak setelah dua tahun gak beranak artinya kan itu itu tak jual jual daging berarti kan dari itu kan cuma dua persen saya gak ada masalah juga mungkin bukan dari pakan kemudian begini mas kalau untuk breeding apa ya untung untuk misalkan kita pakan beli kita untuk biaya pakan breeding itu seperti apa kalau di saya di tempat kami breeding adalah kita mengembangkan sebanyak-banyaknya intinya apa artinya apa kita tekan pakan termurah kalau di kami biaya per ekor per hari kita tekan sampai dua ribu mungkin bisa di bawah dua ribu karena kami pakai konsert itu cuma setengah kilo di saya setengah kilo lanjut itu semua hujuan hujuan kemudian perhitungannya seperti apa kita anggarkan misalkan dua ribu per hari untuk induan breeding yang kita hitung adalah cempeh lahir hamil 160 hari berapa harga cempeh ketika lahir itu artinya kita mengganti biaya pakan induan selama bunting berarti kalau kita hitung-hitungan seperti itu cempeh lahir dari domba itu nilainya sudah sekitar 320 ribu nah itu kan untung enggak ketika mana emong si ji wedok sisaan seperti itu itu artinya kita cempeh lahir sudah seharga 320 ribu kita masih pelihara lagi sampai lepas HP lepas HP 3 bulan lagi 90 hari lagi 320 kita tambah lagi dengan pakan selama 3 bulan 180 ribu selama 3 bulan berarti kan itu sudah nilainya 500 ribu kita bicara cempeh lepas HP harganya 500 ribu itu cuma buat nuker pakan induk bunting sampai usia cempeh 3 bulan nah itu gimana solusinya kalau saya emang lepas HP target bebot harus minimal 15 kilo 15 kilo artinya apa kalau kita betina 15 kilo itu kalau harganya 50 ribu itu sudah per kilonya sudah dapat 750 kita untungnya cuma 250 ribu dari cempehnya itu selama 5 bulan plus 3 bulan 8 bulan kita untungnya kan gak ada 50 ribu per bulan untuk breeding nah itu solusinya gimana makanya itu kalau saya tetap cari indukan yang potensi mana 2 kita misalkan ada indukan darah masih darah itu beranak 1 kita tunggu lagi laktasi 2 misalkan 2 anaknya tinggal masih 1 lagi udah itu kita kita gemukkan kita jual atau enggak kita jual buntingan nanti kita tuker lagi yang potensi kita modelnya gitu jadi hitungan breeding yang utama adalah pakan kita cuma cempeh bisa enggak harga cempenya ngijoli pakan selama bunting sampai mungkin selama dikandang cuma itu kalau mana E2 itu pasti dah untung 1 pasti untung bersih 1 syukur mana 3 kalau potensi mana 3 itu cuma ada perawatan khusus kalau tempat kami emang kita tambah susu makanya kita kembangkan lahan hijauan itu untuk menekan itu kalau bisa breeding seharusnya makanya seribu perhari itu kayaknya lebih menarik tapi di kami emang belum bisa belum bisa kami masih dianggap 2000 per ekor per hari berarti selain sentrat ini ada kami sentrat cuma jatah per ekor setengah kilo setengah kilo artinya kalau 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 kami setengah kilo harganya kan masih murah setengah kilo nanti sisanya kita hijauan hijauannya siang sore dua kali misalnya kita jam 7 setar konsentrat jam 1 hijauan lagi jam 4 sore hijauan lagi cuma itu perlakuan kami jadi gini untuk hitungan disini sebenarnya breeding itu kalau bisa emang seribu per hari tapi masih di kami masih angka 2000 artinya apa untuk konsentrat konsentrat ini setengah kilo jatah kami untuk hidupan setengah kilo sehari itu seribu harga seribu kemudian untuk rumput rumput itu karena lahan sendiri kita cuma ongkos ngarit itu istilahnya kita hitungannya kalau rumput emang lost kami sebanyak-banyaknya itu siang nanti rumput sore rumput lagi itu sebanyak-banyaknya itu kos kami kalau hitungan kami masih di angka 2000 nah itu kami emang benarnya masih ingin nekan lagi nekan lagi nah iso ini sewa seribu itu berarti kan nanti keuntungan akan lagi lebih banyak yang ingin pakai monggo silahkan itu ada sebagian kalau pengiriman ada yang paling jauh itu yuk sukabumi jukabumi ada itu perbulan saya kesana itu 7,5 ton terus ada lagi teman di kemarin di Pekasi minta itu juga pernah main sini dia pengen terus demak ada Jogja Gunung Kidul ada karangannya selain yang lokal-lokal sini yang cuma teman-teman yang kita emang gak pengiriman pakan harga di tempat kan gitu harga kami di tempat murah itu untuk pengiriman biasanya armada sendiri dia ambil Jogja juga biasanya ambil ke sini kalau enggak pokoknya intinya kami gak ngirim gak ngirim gak ngirim itu dia ambil sendiri kebanyakan kalau harga di sini tetap semua dan emang ini emang untuk teman-teman saya untuk bicara meng-upkan wasif brand dan sebagainya saya belum pernah berpikir sampai situ enak-enak seperti ini kita semakin banyak saudara harga per kilo 2100 monggo pakai dream pakai karung monggo bisa misalkan dream kita modelnya kayak beli gas saya kalau ambil ke sini bawa drum kosong pulangnya bawa dream isi jadi gak gak ngisi dream kita sedia dream banyak untuk yang karung ini harga kami sama tinggal kalikan isinya 50 kilo harga tetap itu dan karungnya ini ada dalamnya ada inner nanti kalau misalkan jarak jauh kami biasanya double innernya kita kasih double untuk mengantisipasi kebocoran dan lain-lain inner divakum jadi kemungkinan aman asal biasanya teknik bongkar yang mungkin yang bahaya kalau pengangkutan karena kami sudah terbiasa dengan seperti ini mungkin sampai situ dulu terima kasih atas kesempatannya beternak itu adalah bagi saya berkah kenapa beternak berkah karena kita menghargai kehidupan mengupayakan kehidupan itu yang membuat ada keberkaan sendiri dari beternak persiapan beternak sering-sering dulan intinya itu sering dulan main ke kandang-kandang jangan lupa pula itu siapkan kandang kandang yang bagus seperti apa banyak contoh hijauan dan pelangpakan inti itu mungkin tip dari saya dulu yang awalnya kita sama sekali tidak tahu dengan pengalaman dengan sering dulan akhirnya kita belajar bisa seperti ini mungkin dari saya seperti itu untuk beternak sampai di sini selamat siang siang selamat menikmati